Intro Dua hal yang saya maksud itu adalah Satu, masih banyaknya zona merah COVID-19 Dan banyaknya korban meninggal dunia Dari suatu keluarga, tidak hanya satu orang yang meninggal dunia Tetapi, ada yang dua atau tiga orang sekaligus yang meninggal dunia Ini sungguh mengusik ketentraman kenyamanan kita Mereka menjadi korban virus itu dan meninggal Di satu keluarga, tidak hanya satu korban Tapi sampai dua, bahkan sampai tiga orang meninggal dunia Juga masih saja tempat-tempat atau kompleks isolasi Dipenuhi oleh pasien penyandang COVID-19 itu Dan juga, lahan-lahan pemakaman korban COVID-19 itu pun Baru dibuka, segera penuh Ini, suasana prapaskah kita masih diwarnai itu Dan peringatan hari lansia orang sakit Dan orang sakit itu tidak hanya Sebutkanlah sakit, tapi berujung meninggal dunia Ini menjadi permenungan dan sekaligus keprihatinan kita Ketika kita menyambut peringatan hari lansia dan orang sakit sedunia Lalu hal kedua yang saya catat adalah Saat ini masih merebaknya virus COVID-19 Yang dampaknya adalah Telah membuat para lansia Terkena pembatasan usia Tidak boleh kemana-mana Di rumah saja Sehingga pembatasan ini Telah menjauhkan para lansia Dari perjumpaan-perjumpaan mereka Dengan sesamanya Telah membuat para lansia Semakin kelaparan Semakin kehausan Akan santapan dan minuman rohani Lansia Harus bersikap khusus Di masa pandemi ini Atas pembatasan itu Dan akibatnya Mereka lapar dan kehausan Akan santapan dan minuman rohani Juga Oleh keadaan itu Para lansia terjauhkan Dari kabar sukacita indili Terjauhkan Dari komunis suci Dan bahkan Lansia yang membutuhkan sakramen pengurupan orang sakit Tidak jarang Harapan mereka pupus Pelaksanaan untuk pengurupan orang sakit itu Harus dibatalkan Dan diganti dengan doa Untuk orang sakit Secara online Atau secara virtual Jelas Akhirnya yang bobot sakramen itu Menjadi pupus Tidak mereka terima Dan juga Akhirnya Sapaan Dan sentuhan hangat Yang dirindukan oleh Para lansia Dan para penerita sakit itu Serasa demikian mahal Dan semakin Langkah Untuk ditemukan Para bapak Ibu-ibu Saudara Saudara yang terkasih Dengan memperingati Hari lansia Dan orang sakit sedunia Ke-29 hari ini Dimana kita masih dihadapkan kepada Ganasnya virus COVID-19 Maka Saya mengajakkan Untuk lima hal Mari kita renungkan Dan kita laksanakan Lima hal yang saya ajakkan itu adalah Satu Marilah Selalu hidup sehat Hidup sehat Dilarang sakit Ini modal yang sangat mendasar Hiduplah sehat dan sangat sakit Karena sekali kita itu Sedikit saja Meleset dan sakit Puleh itu adalah sangat sulit Maka Kalau kita diandukrahi kesehatan Hiduplah sehat Dengan baik-baik Itu yang pertama Lalu yang kedua Marilah kita selalu optimis Kita selalu semangat Sebagai ciri Pengikut Yesus Yesus yang pemenang Yesus yang bangkit dengan jaya Mengandekan dan mengajak kita semua Menjadi pribadi-pribadi Yang selalu optimis Yang penuh semangat Yang suka cita Dalam hidup ini Banyak orang mengatakan pada kita Barang siapa yang hidupnya suka cita Sudah selangkah menang Atas segala godaan dan cobaan ini Maka Hiduplah dalam optimisme dan suka cita Bagaimana pagi ini Tadi sebelum berangkat ke gereja Sudah mencoba bercermin belum Tadi ada senyuman atau cemberu terus Melangkah meninggalkan rumah Memasuki area gereja Apakah ada suka cita pada kita Karena optimisme Suka cita Hidup yang penuh semangat Akan sulit Untuk dikuasai penyakit apapun Lalu yang ketiga Marilah kita tegakkan Protokol kesehatan yang ada Karena apa Kalau kita tertib Kalau kita disiplin Maka Penegakan protokol kesehatan itu Akan berguna untukku Tapi juga untuk menyelamatkan Orang-orang lain Maka Tim Satgas kita Dan juga siapapun Selalu mengingatkan kita semua Ayo Jangan lupa Maskermu Cuci tangan yang bersih Jaga jarak Jangan berkerumun Dan seterusnya Ini untuk Keselamatanku Dan orang-orang lain Yang harus kita jaga juga Keselamatan kesehatannya Lalu yang keempat Marilah kita cari Cara yang cerdas Mari kita mencari Cara yang cerdas Agar para lansia Agar orang-orang sakit Tetap mendapat Layanan Sapaan Tetap mendapat Kehadiran yang kita Laksanakan secara nyata Dalam pelayanan-pelayanan kita Dan Kalaupun Kita bukan pelayan-pelayan Resmi gereja itu Silahkan Bapak Ibu Saudara-saudariku Jangan sungkan-sungkan Jangan pelit Untuk menyapa Dan menyemangati mereka Yang saat ini Sudah lansia Atau saat ini Sedang sakit Dan yang terakhir Yang kelima adalah Mari kita Mengacu kembali Seruan Yesus Dalam Injil tadi Pertobatlah Dan percayalah pada Injil Isilah masa Prapaskah ini Dengan Giatan-giatan Yang menghidupimu Dengan doa Dengan pantang Dengan puasa Dan juga Ibadah jalan salib Di kerja ini Tiap hari Jumat Pukul 18 Atau juga Kita menghadiri Renungan APB Di lingkungan-lingkungan kita Tuhan Memberkati Pukul 18